Intro Nia dan Yati resmi menjanda Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerainya terhadap Farhad Abbas Lantas seperti apa Gono Gini yang sempat mereka perebutkan dan seperti apa pula reaksi Nia yang tahu hanya mendapatkan tunjangan napkah sebesar 15 juta per bulan dari 100 juta yang sempat dijanjikan oleh Farhad Pemirsa berikut liputan Tamat sudah perjalanan rumah tangga pasangan Nia dan Yati dan Farhad Abbas Setelah hari Rabu kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Nia dan Yati terhadap Farhad Abbas Sayangnya baik Nia maupun Farhad sama-sama tak menghadiri sidang putusan tersebut Nia berdali tak hadir lantaran menemani putranya yang tengah menghadapi ujian sedangkan Farhad kabarnya tengah berada di luar kota Toh meski tidak hadir Nia mengaku tetap merasa bahagia lantaran keinginannya untuk segera berpisah dari Farhad akhirnya benar-benar terwujud Pada hari ini syukur Alhamdulillah bahwa gugatan Nia dan Yati telah dikabulkan oleh pengadilan jadi sekarang sudah jatuh talak satu kepada Nia ya itu yang pertama terus yang kedua tadi seperti yang dijelaskan Bang Ira tadi anak karena itu masih dibawah umur dibawah 12 tahun sesuai dengan kompilasi hukum Islam harus tetap dibawah pemeliharaan daripada Nia dan Yati dan segala biaya untuk anak ini adalah tanggung jawab Farhad itu adalah sesuai ketentuan hukum Alhamdulillah hari ini sudah ada keputusan dari Majelis Hakim walaupun saya tadi tidak hadir kebetulan abang saya dan Susan juga tim kuasa hukum lainnya hadir di sana dan memberitakan kepada saya Alhamdulillah katanya gugatannya semua diperintah Selain mengabulkan gugatan cerai Nia Majelis Hakim juga memerintahkan Farhad untuk memberi biaya nafkah bulanan untuk putranya Angga sebesar 15 juta rupiah per bulan Angga ini sangat jauh dari apa yang sempat dijanjikan Farhad kepada Nia secara tertulis yaitu sebesar 100 juta rupiah per bulan Toh meski angka itu tak sesuai dengan janji Farhad sebelumnya namun Nia enggan membahasnya terlalu jauh yang terpenting bagi Nia keputusannya untuk bercerai dan mendapatkan hak asuh Angga dikabulkan Majelis Hakim Oh tidak putusan Hakim Putusan Hakim Ya putusannya kita terima aja Kita pikir, kita pertimbangkan Mesti kita berpikir Atau kita Kita konsultasi sama Nia Apa dia menerima atau tidak Tapi awalnya itu memang permintaan Nia gitu Pak Tidak, tidak ada permintaan Nia itu Itu putusan Hakim Ya kan Nah teman kami bicara Nia setuju apa tidak Kalau tidak setuju kita banding Untuk menaikkan daripada Gaya hidup, anak hidup Kalau mengenai uang yang per bulan itu Buat saya tidak ada masalah ya berapapun Tapi saya dengar kabarnya bahwa Uang itu apa ya tadi Pak Uang nafkah Uang nafkah untuk per bulannya Diluar daripada uang kesehatan dan uang pendidikan Dikabulkannya Diluar Diluar kesehatan dan pendidikan Sebesar 15 juta Belum termasuk pendidikan dan kesehatan Putusan dari Majelis Hakim tadi kan Menolak tuntutannya Nia dan Yati Yang meminta nafkah untuk anak itu 100 juta rupiah Per bulan itu ditolak Majelis Hakim memutus 15 juta rupiah per bulan Tapi nanti akan kami diskusikan juga dengan klien kami Seperti apa pendepannya untuk nakal 15 juta per bulan itu Diluar putusan cerai dan kewajiban Farhad untuk memberikan biaya bulanan untuk putranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Juga memutuskan menolak bugatan Nia maupun Farhad Soal pembagian harta gonogini Padahal soal pembagian harta bersama ini pula lah Yang sempat membuat Nia dan Farhad berseteru panas Dan secara tidak langsung penolakan ini menguntungkan kubu Nia Karena dengan belum adanya putusan pengadilan soal pembagian harta gonogini Kini Nia masih tetap bisa tinggal di rumahnya di kawasan Kemang Jakarta Selatan Yang sempat diminta Farhad Selain itu Nia juga masih tetap bisa menguasai harta-harta yang selama ini tercatat sebagai miliknya Harta tadi dinyatakan bahwa permintaan Farhad bahwa harta itu dibagi dua Itu tadi tidak diterima oleh Majelis Hakim Farhad waktu itu kan menyatakan bahwa seluruh harta yang ada harus dibagi dua Tapi gugatan rekompensi dari Farhad itu tadi tidak diterima oleh Hakim Itu dinyatakan NO, Need on Panklik Perklar Itu tadi ya mengenai harta Jadi yang hari ini diputus adalah hanya mengenai perceraian Menurut saya sih tidak ada masalah ya rezeki kan bisa dicari Ya Alhamdulillah semua gugatan yang lainnya kan hari ini bukan yang itu saja yang kita fokuskan Yang lainnya sudah dikabulkan Kalau untuk harta gonogini dari kami kan mengajukan bahwa memiliki rumah dan empat mobil Kemudian dari Nia juga mengajukan katanya memiliki apartemen, kemudian memiliki vila Karena di awal gugatan Nia itu tidak ada mengenai harta gonogini Maka majlis Hakim tidak bisa memutuskan pembagian harta gonogini Tadi juga ada putusan Hakim mengenai nafkah penghidupan Kan Nia itu minta nafkah penghidupan sebesar 500 juta rupiah dari Farhad Tapi tadi nafkah yang dimintanya 500 juta itu juga ditolak oleh majlis Hakim Jadi Farhad tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada Nia Karena perceraian ini adalah cerai gugat ya Jadi Nia yang mengajukan gugatan kepada Farhad Jadi Farhad tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah penghidupan kepada Nia Itu putusan dari majlis Hakim Di sisi lain 12 tahun hidup bersama Farhad Abbas Banyak suka dan duka yang telah dirasakan pelantun tembang gelas-gelas kaca tersebut Apalagi dari pernikahan itu lahir seorang putra yang diberi nama Muhammad Angga Hadi Farhad Namun sikap Farhad yang sangat protektif menjadikan Nia terkurung Bak burung yang hidup di dalam sangkar emas Farhad sangat membatasi Nia untuk bergaul Serta melanjutkan karirnya di dunia tarik suara Tak heran pasca bercerai dari Farhad Hal utama yang akan disongsong Nia adalah kembali berkipra di belantikan musik tanah air Yang telah membesarkan namanya Ini tuh saya sudah memutuskan juga jalan hidup saya bersama anak-anak Buat saya itu saya gak mau pusingin lagi Saya tidak mau komentarin masalah itu Kalau nyanyi mungkin zaman dulu waktu nyanyi juga sudah ya Waktu yang namanya kita nyanyi di mana instansi pun Pasti kita, saya zaman dulu keliling nyanyi juga Aktor pendatang baru Aliando tengah menikmati kepopulerannya Kiprahnya dalam sinetron ganteng-ganteng serigala Menjadikan cowok ganteng ini sebagai idola baru di kalangan fans setianya Yang kebanyakan para ABG wanita Lantas seperti apa Aliando menyikapi kepopulerannya Seperti apa arti fans bagi Aliando Ini hadiah gue dari fans Ini baru tadi pagi Ada yang ngirim Tapi mean